Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian Jadi pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Reflection Oke, kenapa sih kita harus belajar mengenai Reflection? Jadi Reflection itu bisa dibilangkan pantulan Nah, untuk menciptakan suatu benda yang realistis pada render Maka kita perlu membuat benda itu serealistis mungkin Dengan cara memberikan pantulan terhadap benda tersebut Kenapa efek pantulan ini penting? Karena pada kenyataannya, setiap benda itu pasti memiliki pantulan Baik itu benda seperti marmer, kaca, kayu, bahkan dinding pun juga memiliki pantulan Oleh sebab itu, pantulan ini atau Reflection sangat penting pada render kita Kita bisa buka VW Asset Editor Ini kita di bagian material ya Yang ini Kalian bisa lihat, klik bagian tanda panah kanan Kemudian kita coba buat material ya Ke tanda plus disini, Create Asset Materials Generic Nah Reflection itu ada di bagian sini Kalau kita buka lebih detail Disini ada Highlight Glossiness Dan Reflection Glossiness Jadi, sebenarnya Highlight and Reflection itu dua hal yang sama Yaitu sama-sama mengenai pantulan Namun yang berbeda, Highlight itu merupakan pantulan langsung terhadap cahaya Jadi, efek yang ditimbulkan itu seperti ada pantulan cahaya Berwarna putih pada suatu benda Sedangkan Reflection Glossiness ini merupakan pantulan tidak langsung dari cahaya Untuk lebih mengenal mengenai Highlight and Reflection Kita bisa lihat mengenai benda ini Ini ada sebuah galon Kita lihat Benda ini kan memantulkan cahaya Kita lihat ada cahaya putih Seperti ini ya Ini yang dimasuk dengan Highlight Kemudian Kita lihat di sekelilingnya Benda ini kan juga memantulkan cahaya Namun secara tidak langsung Pantulan cahaya secara tidak langsung ini Disebut dengan Reflection Sekarang kita kembali lagi kepada SketchUp Manai Highlight and Glossiness tadi Jadi Seperti yang sudah kalian tadi tahu Melalui galon tersebut Highlight itu pantulan langsung Dan Reflection itu pantulan tidak langsung Jika kita terapkan ke suatu benda Maka kita bakal tahu bahwa setiap benda itu pasti mendapatkan pantulan secara langsung pada benda Oleh sebab itu Kita tidak perlu merubah-rubah angkahnya Kemudian ini ada Reflection Color Ini jika kita geser makin ke kanan Benda ini makin ada pantulannya Nah kalian lihat Nah kalian lihat Bendanya semakin mengkilap ya Semakin memantul Ini bisa kita gedein gambarnya Nah Jika kita tarik ke kiri Maka tingkat pantulannya akan semakin rendah Kemudian kita bisa juga menurunkan tingkat pantulan Melalui angka di Reflection Glossiness ini Jika tiga pantulan semakin rendah Berarti pantulan secara gak langsungnya itu Membuat benda menghasilkan efek yang blur Jadi pantulan dari bendanya itu akan blur Ini ada dua benda Yang satu Lebih mengkilap Lebih memantulkan cahaya Yang satunya lebih doff ya Ini yang saya maksud Kalau angka dari Reflectionnya itu satu Dan jika angkanya di bawah satu Hasilnya akan seperti ini Jadi bentuk pantulan yang dihasilkan itu Lebih buram kan Kalau ini kan terlihat nih Orangnya foto pakai HP bisa memantul Kalau yang ini kan enggak Kalian bisa coba Sesuaikan dengan keadaan di dunia nyata Coba kalian bandingkan Logika pantulannya seperti apa Kemudian Ini juga kita bisa lihat Ada tiga buah bola Dan ini yang satu Angka Glossinessnya itu satu Lalu yang tengah ini 0,7 Lalu yang ketiga ini 0,3 ya Kita lihat Semakin angkanya kecil Semakin blur pantulan dihasilkan Bahkan nih yang 0,3 ini udah gak gitu kelihatan Blurnya tuh gak kelihatan Saya punya rekomendasi Kalau angka reflection glossiness itu Dari 0,5 sampai 1 Karena jika di bawah itu Maka hasilnya seperti sudah tidak punya pantulan Sedangkan benda kan pasti semua punya pantulan Seberapa kecil apapun Selanjutnya kita kan juga tahu Bahwa setiap benda itu punya tiket pantulan yang berbeda-beda Sebagai contoh Sebagai contoh Jika kita lihat pantulan pada metal Atau pada kaca Itu kan berbeda dengan tingkat pantulan Yang ada pada misalkan kayu atau dinding Nah sedangkan Angka ini kan gak cukup nih Untuk kita bisa merubah tingkat pantulan Sesuai dengan jenis pantulan dari benda Nah gimana caranya kita bisa merubah jenis pantulan sesuai dengan benda Kita menggunakan reflection Eeyore Jadi Eeyore sendiri ini bisa dibilang index of reflection Jadi Eeyore ini yang menentukan jenis refleksi pada suatu benda Semakin angkanya tinggi Maka tingkat refleksinya semakin tinggi Jadi misalkan ini kita tinggiin Maka bendanya juga akan berubah kan pantulannya Jika kita tinggiin lagi Dia akan berubah Nah dia akan berubah kan jadi metal Cuma kalau Eeyorenya kita kembalikan Dia kembali menjadi kayu Ini yang menentukan jenis pantulan pada suatu benda ya Jadi semakin tinggi angka Eeyorenya Maka semakin memantul Artinya benda itu akan semakin mirip menjadi metal Atau menjadi logam Lalu kita juga punya gambar nih Ini contoh Refleksi pada kaca Jika kita melihat dari depan Maka pantulan refleksinya Hanya sebatas Benda yang ada di depannya kan Kita melihat seperti ini Namun jika kita lihat dari samping Maka hasil pantulannya Sangat banyak nih Jika kita melihat Dari dua sudut yang berbeda Seperti tadi Jika kita melihat dari depan Lalu kita lihat dari samping Maka hasil refleksinya itu berbeda kan Kalau dari depan itu Pantulan highlightnya itu Nggak begitu berasa Namun kalau kita lihat dari samping Berasa banget kan nih Nah hal ini yang disebut Tengah fresnel nih Nah makanya itu kita melihat ada yang disebut Fresnel nih disini nih Itu fungsinya seperti itu ya Jadi kita lihat Benda itu punya sifat-sifat yang seperti itu Jika dari depan dan dari samping Pasti memiliki Sifat pantulan yang berbeda Itu yang disebut Tengah fresnel sendiri Seperti contoh lain nih Kita lihat Ketika posisinya Kita ubah saja nih Tingkat pantulannya itu Udah berbeda Ini disebut Benda yang memiliki fresnel Bahkan kalau lihat Kardus ini kan Mungkin kita ngerasa Kardus itu kan sebenarnya Kayak benda yang Nggak punya refleksi Namun sebenarnya punya Kita bisa lihat Ini di pinggir-pinggirnya aja Ini ada highlightnya nih Sebenarnya Oke pantulannya emang Nggak kenceng ya Dan bersifat Blur Jadinya kita ngerasa Dia nggak ada pantulan Namun sebenarnya Setiap benda itu Pasti punya pantulan Tinggal angkanya aja Yang kalian sesuaikan Jadi saya punya Skema Yang menunjukkan Pengaruh Angka IOR Dan angka reflection Pada suatu benda Kita lihat Ini kalau Reflection IOR Di 1,2 Dan reflection Glossiness Di 1 Maka bendanya Akan seperti ini Lalu semakin Ke kanan Maka tingkat pantulannya Akan semakin tinggi Akan semakin tajam Kalian lihat Kemudian Makin ke bawah Maka Makin blur Makin blur Pantulannya Kalian bisa cek Kita bandingkan Yang atas Kelihatannya kan Clear ya Pantulannya Sedangkan disini Pantulannya udah blur Kemudian ini juga Jika IOR nya 5 dan 10 Maka tiket pantulannya Akan semakin tinggi lagi Seperti ini Kalian lihat Misalkan IOR nya 10 Maka hasilnya ini Seperti metal Namun jika kalian lihat Kalau IOR nya 10 Tapi reflection Glossiness 0,6 Maka dia Pendarannya Akan blur Seperti ini ya Mungkin bisa Seperti Dari Bajak Atau Kusen Aluminium Misalkan Dia Punya Tikat Refleksi Yang tinggi Secara IOR Namun Secara Glossiness Set dia rendahkan Karena Sifat pantulannya Blur Oh iya Sebelumnya Saya lupa Menjelaskan nih Jadi Ada yang disabut Dengan diffuse Jadi diffuse ini Bisa dibilang Warna dasar Atau material dasar Suatu benda Seperti contoh Sejika kita Mengganti Diffuse nya Otomatis Bendanya Berubah Nah Ini punya hubungan juga Dengan reflection Seperti yang udah kita bahas Tadi Mengenai Metal Dan non metal Jadi Untuk membedakannya Benda Metal itu Lebih Tinggi Tikat Refleksi Secara diffuse Sedangkan Jika Benda Non metal Lebih tinggi Tikat reflection Pantulan Cahaya nya Daripada Tikat pantulan Diffuse nya Seperti contoh Kita coba Bikin Chrome ya Kita pake Warna Aja Coba Kalau warnanya Seperti ini Kita Beri Reflection Lalu Ior nya Kita Naikkan Ke Sepuluh Nah Kita Lihat Pantulannya Ini kan Dari Bendanya Berwarna Merah Juga ya Seperti Bendanya Ini yang Saya Sebut Pantulan Diffuse Diffuse nya Lebih besar Daripada Pantulan Cahaya nya Karena bendanya Berwarna Merah Maka Hasil Pantulan Yang tercipta Juga Berwarna Merah Jadi Kalau misalkan Warna Bendanya Ini kita Rubah Otomatis Warna Pantulannya Juga Berubah Inilah Sifat Dari Metal Berbeda Dengan Benda Biasa Kalau Benda Biasa Yang Terpantulkan Itu Bukan Diffuse nya B Hanya Pantulan Dari Cahaya nya Nah kalian lihat kan Warna Bendanya Ini kan Tetap Sama Pantulannya Jika Bendanya Berwarna Hitam Maka Pantulannya Hitam Jika Putih Maka Benda Di Pantulannya Tetap Putih Ini Contoh Lainnya Benda Ini Materialnya Kan Berwarna Emas Maka Kita Lihat Hasil Pantulannya Juga Mencerminkan Ada Warna Emas Seperti Ada Filter Emas Di Pantulan Cahayanya Ini Menunjukkan Sifat Benda Yang Terbuat Dari Metal Jadi Kalian Perlu Belajar Mengenai Sifat Sifat Pada Benda Supaya Kalian Tahu Bagaimana Mengaplikasikan Ke Reflection Disini Jadi Tidak Ada Angka Wajib Semua Tergantung Logika Kita Dalam Melihat Benda Jadi Yang Perlu Dilatih Adalah Tingkat Kepekaan Kita Dalam Melihat Suatu Benda Mungkin Kalau Kalian Ingin Belajar Lebih Lagi Mengenai Reflection Nanti Di link Deskripsi Akan Saya Kirimkan Mengenai Artikel Yang Membahas Itu Sehingga Kalian Bisa Belajar Lebih Banyak Dan Lebih Paham Mengenai Reflection Oke Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Semoga Video Saya Ini Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Berikutnya Terima Kasih Terima Terima kasih.